Sedang pemberkatan perkawinan yang kekasih di dalam Yesus Kristus Kita boleh berhimpun dalam ibadah pemberkatan perkawinan saudara kita Louis dan Pani saat ini Karena adanya kuasa untuk memilih dianugerahkan Tuhan kepada kedua insan yang bersanding di hadapan Tuhan saat ini Bayangkan ibu bapak dan saudara-saudara Di antara beribu-ribu wanita cantik ditarakan Tuhan memberi kuasa kepada Louis untuk menjatuhkan pilihannya Kepada seorang gadis cantik di kampung baru ini Sebagai pendamping hidupnya Begitu juga sebaliknya Di antara beribu-ribu laki-laki ganteng ditarakan ini Bahkan sampai kenunukan dalam persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Kaltara Tetapi ternyata Tuhan memberikan kuasa Kepada Pani untuk menjatuhkan pilihan Dan membuka hati Laki-laki ganteng dari lapangan Dengan menggunakan kuasa untuk memilih Dengan baik dan benar Akan membawa hasil yang baik dan benar Ini adalah kuasa dari Tuhan sendiri Bukan kuasa keduniawian kita masing-masing Apakah dipergunakan baik itu atau tidak Ada sebuah pepatah Afrika mengatakan bahwa Tidak akan ada bekas-bekas jejak sapi Dimana sapi tidak pernah lewat di jalan itu Artinya Seseorang yang memilih jalan yang tidak berisi kebaikan Tentu hanya akan menemukan kegelisahan Kegusaran dalam kehidupan yang hampa dari kebaikan Orang yang tidak pernah menaburkan kebaikan Mustahil akan menuai kebaikan Ada amin? Ya Dalam kehidupan dan kesibukan kita setiap hari Kita semua sering diperhadapkan dengan Seribu satu macam persoalan dan pilihan hidup Yang serba dilematis Termasuk dalam hal masalah-masalah iman Menyadari pergumulan seperti itulah Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Filipi Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar Dan dalam segala macam pengertian Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik Memilih apa yang baik Perlu kita ketahui bersama bahwa Sejak Allah mempresentasikan tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Kepada Adam Maka sejak saat itu juga Allah memberikan kuasa untuk memilih bagi manusia Allah tidak ingin kita dibentuk sebagai robot tanpa kebebasan untuk memilih Sebab Allah tidak ingin memanipulasi kehidupan kita dalam kondisi yang terkungkung Allah menghargai dan mengasihi manusia sebagai ciptaannya yang mulia Sehingga menganugerahkan kebebasan yang bertanggung jawab Untuk melakukan pilihan yang tepat Pilihan yang bertanggung jawab dihadapan Tuhan Sang Pencipta yang agung dan mulia Dari pembacaan kita tadi Ada dua bagian yang perlu kita renungkan bersama Pertama Kuasa untuk memilih itu Menentukan akhir perjalanan kita Bagaimana arah dan tujuan dan hasilnya Kalau salah dari awal Dalam menjatuhkan pilihan Tentu ada risikonya Bacaan kita mengatakan Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Oh luar biasa Kalau pilihannya dari awal bagi manusia Dalam hal-hal iman adalah baik Maka hasilnya diperhatikan pada pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita Dalam pilihan-pilihan besar yang kita ambil Ternyata harus didukung oleh berbagai pilihan-pilihan kecil Sederhana tetapi sangat penting Contoh Kita telah mengambil pilihan besar Yakni menjadi pengikut yang menjadi anggota suatu gereja Namun tetap membutuhkan Namun tetap membutuhkan dukungan pilihan-pilihan kecil Sederhana tetapi sangat-sederhana Tetapi sangat-sangat penting Misalnya Belajar pirman Tuhan Dengan setia Membaca dan mendengarkan pirman Tuhan Setiap hari Tekun berdoa Menyanyi memuji Tuhan Tekun bersekutu beribadah Walaupun itu Nampaknya kecil dan sederhana Tetapi sangat-sangat penting Karena tanpa itu Bisa Pilihan yang besar tadi Sebagai pengikut Kristus Menjadi layu Menjadi kering dan gersang Bahkan bisa mati Apa tandanya bahwa kita sudah Kristen Tanpa doa Tanpa membaca Tanpa mendengarkan firman Tuhan Tanpa ada persekutuan Kita hanyalah Kristen KTP Padahal ini Membaca Alkitab ini Tidak perlu bayaran mahal Kelihatannya sederhana sekali Berdoa masing-masing di kamar Di rumah Di tempat kerja Syukur negeri kita ini Menjaminkan kebebasan Beribadah Kebebasan beragama Tetapi kadang orang Mengabaikan kebebasan Yang kelihatannya Sederhana ini Namun sangat-sangat penting Ada amin Demikian juga Pilihan besar Untuk berumah tangga Bagi Keluarga kita berdua ini Menjatuhkan pilihan Untuk mau menerima Pemberkatan perkawinan kudus Ternyata Membutuhkan topangan Pilihan-pilihan Kecil Sederhana Tetapi sangat penting Misalnya Dalam hal pengelolaan Ekonomi keluarga Yang menganut prinsip 3K Ini kami sudah bahas Di dalam pertemuan pastoral 3K Apa itu? Kesepakatan Keterbukaan Kejujuran Sederhana Sederhana Sekali Tapi Kalau 3K Ini Yang nampak-nampaknya Kecil Dan sederhana Diabaikan Bisa berbahaya Menggoncang Kehidupan Rumah tangga Banyak rumah tangga Hancur Dan Porak-porandah Bahkan Berakhir Dengan Perceraian Karena Di dalamnya Tidak ada Kesepakatan Tidak ada Keterbukaan Dan Tidak ada Kejujuran Satu dengan Yang lain Ada amin Padahal itu Sederhana Namun Sangat-sangat Penting Dalam Kehidupan Rumah tangga Poin yang Kedua Kuasa Untuk Memilih Itu Membuktikan Siapa Kita Bacaan Kita Mengatakan Kamu Penuh Dengan Buah Kebenaran Untuk Memuliakan Dan Memuji Allah Entah Kita Terima Atau Tidak Yang Jelas Pilihan Pilihan Yang Kita Ambil Menjadi Bukti Kepribadian Kita Jika Kita Berkali Kali Salah Dalam Menentukan Pilihan Itu Akan Menentukan Harga Diri Dan Kepribadian Kita Masing-masing Makanya Sebelum Menjatuhkan Pilihan Perlu Di Uji Dan Direnungkan Dengan Baik Apakah Sesuai Dengan Kebenaran Pirman Tuhan Atau Tidak Pedoman Sebagai Alat Uji Yang Tepat Dan Tidak Dapat Diragukan Kebenarannya Bagi Umat Tuhan Ialah Pirman Tuhan Ini Tidak Mungkin Keliru Tidak Mungkin Salah Inilah Cerminan Yang Tepat Untuk Menguji Dalam Menjatuhkan Pilihan-pilihan Dalam Kehidupan Kita Makanya Gereja Toraja Tidak Pernah Memberkati Perkawinan Anggotanya Yang Belum Disidi Sebagai Bukti Bahwa Dia Telah Dewasa Secara Iman Jika Seseorang Telah Dewasa Secara Iman Maka Ia Akan Diharapkan Sanggup Mempertahankan Rumah Tangganya Berdasarkan Pirman Tuhan Lewat Pirman Tuhan Kita Belajar Tentang Kasih Yesus Sebagai Dasar Hidup Suami Istri Seperti Dalam Ephesus Pasal 5 Ayat 22 Sampai 33 Itu Bagaimana Kasihnya Yesus Itu Menjadi Teladan Dalam Mempraktekan Kasih Suami Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kasih Yang Tulus Dan Murni Kasih Yang Rela Berkorban Dan Tidak Menuntut Balas Lewat Terang Pirman Tuhan Kita Belajar Hidup Rukun Damai Dan Bahagia Dalam Rumah Tangga Dalam Keluarga Dalam Jemaat Dan Dalam Lingkungan Sosial Masyarakat Dengan Terang Pirman Tuhan Ini Kita Dapat Bersosialisasi Dengan Baik Kita Menjadi Anggota Persekutuan Yang Baik Kita Menjadi Anggota Keluarga Yang Sungguh Sungguh Bagaimana Mengasihi Pasangan Kita Masing-masing Mengasihi Dan Menghormati Orang Tua Kita Mengasihi Dan Menghargai Tetangga Dan Sesama Kita Siapapun Dia Tanpa Pandang Bulu Dengan Kesetiaan Berpegang Pada Pirman Tuhan Dalam Tuntunan Kuasa Roh Kudus Maka Kedua Pengantin Bersama Keluarga Dan Kita Semua Seluruh Sidang Perkawinan Yang Berbahagia Dimampukan Oleh Tuhan Memberlakukan Kuasa Untuk Memilih Dengan Tepat Dalam Setiap Langkah Kehidupan Kita Roh Kudus Kiranya Menyertai Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Amin Tuhan Tuhan Tuhan